A Day In My Life Hai guys, balik lagi di Youtube Channel Novi Julianto Guys, kali ini aku mau cobain bikin vlog A Day In My Life kali-kali biar kayak orang-orang gitu guys jadi ini ceritanya aku lagi baru bangun tidur kebiasaan banget si bocil ini kalau bangun tidur mesti banget harus ada mamanya di samping, jadi harus dibikin good mood dulu baru keluar dari kamar deh oh ya ganteng banget anakku sana kasih liat bapak yuk yuk nah ini aku udah siap-siap tadi udah mandi lagi siap-siap mau ke kantin jadi setiap hari itu aku bantuin mama mertua aku jualan di kantin guys mamaku jam 7 pagi udah berangkat ke sekolahan duluan, persiapan duluan kesana, kalau aku jam setengah 9 baru otw kesana jadi cuman bantuin jualan aja guys aku persiapan dulu udah kayak ketemu pacar aja ya guys ya pakai dandan-dandan segala tapi ya gitu deh aku harus banget kalau keluar pakai parfum dan pakai sunblock minimal jual es Bahti oke yuk yuk langsung aja kita berangkat ke kantin jadi perjalanan ke kantin itu sekitar 2 menitan aja gak jauh tapi karena aku mager yaudah kita naik motor aja guys udah nyampe guys nah ini udah jam istirahat kalau udah jam istirahat gini guys kita tuh biasanya udah kewalahan bikin es bikin mie dan pokoknya anak-anak itu heboh banget deh kalau jam istirahat jadi inget kan masa-masa SD kayak gimana kalau udah di kantin itu teriak-teriakan padahal tau pada ngantri tapi masih teriak-teriak ya tunggu ya oh nggak usah jualan di kantin SD sebenarnya untungnya gak seberapa sih guys cuman kalau disini tuh kita jualannya ya enjoy juga sih karena kita tuh ketemu anak-anak itu kayak masalah jadi hilang karena seru aja dengan karakter anak-anak itu yang heboh yang lucu-lucu polos-polos kayak gitu kan bikin kita itu kayak menghilangkan stres ketemu sama anak-anak ini nah ini dia kesibukan kita di jam istirahat itu ya nyiapin es lebih banyaknya es-es sama mie ada sebagian sekolah sih yang nggak ngebolehin jualan yang saset-saset seperti ini yang instan-instan itu nggak boleh tapi kebetulan di sekolah sini sih bebas aja jadi ya kita jualan yang saset aja yang praktis-praktis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sekecil lagi asik mainan sama kakak-kakak oke saatnya kita simpun-simpun biasanya kalau SD itu kan istirahatnya dua kali kalau hari Senin sampai Kamis itu cuman karena kita itu males tungguin istirahat kedua istirahat kedua itu jam 12-an kalau nggak salah ya jadi kita istirahat pertama aja setelah selesai istirahat pertamanya kita langsung go home deh oke ini udah selesai set 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 kita langsung cus pulang aku buru-buru pulang ke rumah juga karena di rumah itu juga banyak kerjaan guys seperti ini andai kan ya bisa dengan kedip mata aja udah selesai itu lipatan tapi ternyata harus dilipat satu-satu seperti ini guys ya sudahlah kita lipat satu-satu sambil kita nemani pak suami lagi baikin motor di depan teras nah ini keadaan lemari aku sebelum aku rapikan oke ini aku rapikan dulu sebelum aku masukin pakaian yang udah dilipat tadi aku tuh orangnya gak rapi-rapi amat tapi aku juga gak biasa kalau yang berantakan banget guys jadi ya ini aku rapikan lagi sedikit yaudah tinggal masuk-masukkan ya ini videonya gak seestetik yang biasanya orang bikin video a day in my life ya guys jadi ini seadanya aja karena memang seperti inilah biasanya saya tidak serapi itu dan tidak seestetik itu seadanya aja seperti ini yang penting gak berantakan banget oke sat-sat-sat-sat-sat-sat taraaa inilah hasilnya setelah dirapikan lagi ya seperti biasa tidak serapi itu dan ini laci pakaiannya si bocil laci pertama itu tempat celana-celana aku pisahin dan laci kedua baju-bajunya laci ketiga itu pakaian-pakaian campur baju dan celana yang biasa dipakai jalan atau yang bagus lah oke tiba saatnya kita untuk tidur siang tidur siang adalah kewajiban buat kita dan setelah sorenya hujan deras si bocil ngajakin main hujan dan disini aku temani di menit-menit pertama ini si bocil masih mau aja nih pakai jas hujan tapi lihat nih setelah beberapa menit kemudian jas hujanya pun dilepas itu si jahil itu teman-temannya si bocil oke tiba saatnya malam singkat cerita ya guys disini bocil ngajakin main ya aku kasih aja mainan seperti ini biar dia sekalian perkenalan warna ini warna apa? eng biar nih ini warna apa? eng jalan ini 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 anak kecil itu ya fokusnya paling cuma bisa 5 menit paling bantar itu 10 menit bisa fokus ngerjain sesuatu yang kita perintahkan selebihnya dia akan pindah fokus ke hal lain seperti itulah anakku dan sekarang dia minta lagi nonton apa? oke ini udah jam 9 guys tiba saatnya kita untuk tidur dan sebelum tidur kita biasanya kalau tidur itu matikan lampu jadi tidurnya gelap gelapan gelap bulita gitu karena anakku juga biasanya tidurnya gelap-gelapan selamat malam semua makasih sudah ngikutin video day in my life ini dari awal sampai akhir sebenarnya gak bermanfaat sih ya tapi ya semoga menghibur bye goodnight goodnight bye 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 Terima kasih.